Kembali viral, kasus pembunuhan ibu dan anak Subang. Teganya anak Mimin eksekusi amel macam binatang. Akhirnya terungkap peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi, dalam kurung Mimin Tinarsi, di kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, diainya melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustikarato. Hal itu bahkan disaksikan pula oleh Yosef, ayah kandung Amel. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Soehartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Orang yang pertama kali menemukan keduanya, yakni Yosef. Menurut Danu, Yosef adalah pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Bahkan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam, Danu mengaku diajak oleh Yosef untuk membantunya. Saat itu Danu sedang berada di warnet yang berada tak jauh dari rumahnya. Pas ditanya minta dibantu apa, Pak Yosef bilang udah bantu aja NU, ikut aja. Kata pengacara Danu, Ahmad Taufan, kepada tribunalsbogor.com, Kamis, dalam kurung 19 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, waktu menunjukkan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah Tuti dan Amel, Danu diminta oleh Yosef untuk berjaga di luar rumah. Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu, Danu melihat lampu garasi dimatikan. Saat itu menurut Danu, semua ruangan gelap hanya lampu dapur yang menyala. Setelah ambil golok, mau dikasih ke Pak Yosef diambil sama Arigi, Danu disuruh keluar lagi. Alasannya untuk jaga situasi, tuturnya. Danu pun akhirnya kembali menunggu di luar rumah. Namun Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah, dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Danu masuk ke dalam melihat Amel lagi, sakaratul, maut gitu. Dia hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok, kata Ahmad Tuafan. Sementara itu, pengacara Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi, Rohman Hidayat bersikukuh bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan. Rohman menekankan bahwa keterangan dari keempat tersangka ini masih tetap sama sejak awal. Terima kasih atas perhatiannya, mari tetap ikuti perkembangan kasus ini dan informasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.